Pemirsa Anda masih di AINews pagi bersama saya Camar Hena dan rekan saya Aya Nufus. Petugas Damkar mengevakuasi seekor ular kobra yang bersembunyi di lemari dapur warga di kota Tanjung Balai. Sementara ular yang bersembunyi di lemari mukena di sebuah masjid di Palangkaraya membuat jemaah panik dan takut. Petugas Pemirsa Kebakaran Kota Tanjung Balai mengevakuasi seekor ular kobra dari lemari dapur milik warga di jalan Bandar Jopang, Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Evakuasi berlangsung dramatis karena petugas sempat kewalahan mengeluarkan ular di tempat yang sempit dan ular agresif saat akan ditangkap. Ular berhasil ditangkap dalam waktu setengah jam. Ular selanjutnya dibawa ke kantor Damkar, Kota Tanjung Balai. Panjang ular ini sekitar 1 meter lebih. Ada nggak korban dari gigitan ular kobra ini? Untuk korbannya tidak ada, tapi yang jelasnya ular kobra ini binatang yang mematikan karena bisanya sangat berbah. Petugas Damkar mengevakuasi seekor ular soo kopi dari dalam lemari penyimpanan mukena di Masjid Agung Isiradlus Solihin di Jalan Sultan Syahril, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Menurut kesaksian jemaah sholat, ia menduga ular datang dari arah luar masjid dekat selokan, kemudian masuk masjid dan bersembunyi di dalam lemari berisi mukena. Seorang perempuan yang melihat seekor ular itu masuk ke dalam lemari mukena yang ada di Masjid Agung di Jalan Sultan Syahril. Pada kesempatan pertama, tim minimal risiko damkar segera muncul ke lokasi dan betul setelah dilaksanakan penyisiran, ditemukan betul ada anak ular yang kira-kira mungkin panjang sekitar 30 cm, masuk di dalam, ada di dalam, apa namanya, tubuhkan mukena. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk petugas menanggap ular jenis soo kopi sepanjang 40 cm ini. Tim depotan Ayus melaporkan. Sekor sapi lepas di kawasan Jalan Raya Wiyung, Surabaya, akibatnya para pengguna jalan terganggu dan mengakibatkan kemacetan. Inilah seekor sapi yang lepas di kawasan Jalan Raya Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Sapi terlihat mondar mandir di Jalan Raya hingga mengganggu para pengguna jalan. Hal ini membuat warga takut untuk melintas sehingga banyak kendaraan yang berhenti dan menimbulkan kemacetan. Petugas Satpol PP yang datang ke lokasi berusaha untuk menenangkan sapi, namun tidak berhasil. Sapi baru bisa dikendalikan dan digiring ke arah rumah setelah pemiliknya datang. Menurut warga sekitar, sapi tersebut sudah 4 hari nampak mondar mandir di Jalan Raya. Dan biasanya pulang dengan sendirinya. Karena dianggap mengganggu, petugas Satpol PP mengimbau pemilik sapi untuk mengikat sapinya di kandang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainyus melaporkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainyus melaporkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainyus melaporkan. Dan pelayanan maksimal terhadap Juma'ah, salah satunya adalah makanan. PPIH Arab Saudi mengecek makanan para Juma'ah dengan tester catering selama puncak haji di Arofah Mustalifah dan Mina. Makanan yang akan diberikan kepada Juma'ah merupakan makanan siap saji yang telah dikemas dengan cita rasa nusantara. Pada saat Masyair Juma'ah mendapatkan makanan sehari tiga kali, menu cita rasa nusantara disajikan untuk Juma'ah seperti rendang, opor ayam, ikan lele ngamangut, dan bubur kacang ijo sebagai menu sarapan pagi. PPIH bekerja sama dengan Masyarik Arab Saudi yang telah bekerja sama dengan perusahaan jasa penyedia catering dari tanah air. Pelayanannya nanti nasinya akan terpisah, jadi ini memang ready meal ya, ready to eat, siap saji, dan ini lebih memudahkan pada saat pelayanan di sana. Dan secara rasa juga lebih terjaga. Pemeriksa berkat usaha selama puluhan tahun, seorang di Februar berhasil menabung dan juga berangkat ke Tanah Suci Mekah. Jurubicara Partai Perindo menyampaikan apresiasi terhadap usaha gigih jama'ah haji ini. Pria berusia 50 tahun, Muhammad Tabri Sulaiman, telah menabung selama belasan tahun dengan berjualan kopi untuk bisa melakukan ibadah haji. Tabri merupakan penyandang difabel. Meski demikian, setelah menabung dari hasil jualannya, Tabri berhasil mendaftarkan diri sebagai calon jama'ah haji yang berangkat dari Surabaya. Berjualan kopi sudah Tabri tekuni selama sekitar 20 tahun, setelah sebelumnya pernah berjualan sayur di pasar. Sehari-hari, pria itu berjualan kopi di pasar Kalisat yang berada tidak jauh dari rumahnya. Jurubicara Partai Perindo memberikan apresiasi atas perjuangan jama'ah haji ini. Partai Perindo tentunya sangat mengapresiasi sekali perjuangan dan tidighihan yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Tabri, seorang penjual kopi difabel yang berjuang menyisikan tabungannya selama 20 tahun dari hasil jualan kopi, sehingga beliau ini Alhamdulillah bisa berangkat naik haji. Nah, apa yang dapat kita ambil dari kisah Bapak Muhammad Tabri ini? Ini menjadi catatan khusus bagi generasi muda. Meskipun di tengah keterbatasannya, jika kita mempunyai komitmen keinginan disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh konsisten, maka insyaAllah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-cita... Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa eksekutif chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo menyaksikan langsung pertandingan final Indonesia Open 2023 di nomor Tunggal Putra. Ht memberikan semangat kepada pebuluh tangkis Antoni Sini Sukaginting melawan pebuluh tangkis asal Denmark, Victor Exelsen. Eksekutif chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo menyaksikan langsung pertandingan final Indonesia Open 2023 antara Antoni Sini Sukaginting melawan pebuluh tangkis asal Denmark, Victor Exelsen. Ht memberikan dukungan dan semangat kepada Antoni Sini Sukaginting yang bertanding penuh pengorbanan. Meski demikian hasil positif masih belum bisa diraih ginting dan harus takluk di tangan Victor Exelsen dua set langsung dengan skor 14-21 dan 13-21. Meski gagal meraih juara dalam ajang Indonesia Open 2023, Ht optimis, olahraga bulu tangkis di Indonesia akan terus mengalami kemajuan. Saya rasa berkembang baik ya, jadi ada kemajuan yang sangat pesat dan tentunya ke depan kalau saya lihat banyak peminat dari atlet muda untuk di bulu tangkis ya, jadi saya rasa bisa dikembangkan lebih baik lagi ke depan. Pada kesempatan ini, Ht juga mengalungkan medali kepada juara Indonesia Open 2023 di nomor ganda putra, yaitu pasangan Satwik Syaira Cerangki Redi dan Cirak Shady, dan runner-up pasangan Eren Syah dan Soh Wuyi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa kawasan olahraga Stadion Jatidiri di Kota Sumarang, Jawa Tengah kini memiliki wajah baru dan siap mendukung pengembangan para atlet setelah selesai direvitalisasi. Gubernur Jawa Tengah, Kajar Pranowo, meresmikan wajah baru kawasan olahraga Stadion Jatidiri Kota Sumarang, Jawa Tengah. Setelah direvitalisasi, kawasan olahraga Stadion Jatidiri kini memiliki berbagai fasilitas sehingga pedeskali yang yang baru. Gubernur Jawa berharap kawasan ini menjadi tempat pengembangan yang nyaman bagi para atlet dan ingin bibit-bibit atlet Jawa Tengah dapat menunjukkan prestasinya di sini. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa juga membuka perhelatan pekan olahraga pelajar daerah Jatidiri Kota Sumarang 2023. Saya minta manajemennya mengulang dengan baik agar kemudian fasilitas yang sudah dibangun dengan susah payah, tidak murah ini, betul-betul terawat dan fungsional betul. Sehingga atlet-atlet yang bermendisi mendapatkan tempat yang bagus lah untuk bisa.